Halo sahabat semagih, selamat pagi, salam semangat. Pagi hari ini saya Juwita dan saya Eka. Kita akan mengupas tentang buku berjudul How to Win Friends and Influence People. Jadi sebenarnya gimana sih cara kita supaya bisa dapat banyak teman, terus kita juga ide-ide kita. Bukan mempengaruhi dalam hal yang buruk, tapi ide-ide kita itu bisa dengan mudah diterima oleh orang lain. Ya, jam kali kan kita kalau menyampaikan sesuatu itu bikin suasana jadi debat, bikin jadi gak nyaman. Tapi gimana sih caranya supaya kita itu kalau menyampaikan sesuatu, ide pendapat orang itu langsung ya iya-iya kayak terhipnotis kayak gitu. Nah, disitu kita akan bahas pada kesempatan hari ini skill apa sih yang ada di dalam kita untuk ber-relationship kayak gitu ya. Oke, kita mulai dari Mas Eka nih sebagai generasi, bahasa gini ya, generasi kayak gini ya, milenial ya. Jadi menurut Mas Eka nih, kekuatan apa sih yang ada pada diri kita dalam ber-relationship ini ya, supaya kita juga bisa mempengaruhi, mempengaruhi dalam hal baik ya, menginfluensi teman seperti itu. Nah, kita harus memunculkan sisi apa dari dalam diri kita sendiri gitu ya? Kalau menurut saya sih, menurut kamu bukan orang asing, Bu ya? Pada saat kita pertama kali ketemu, itu biasanya kita sama-sama menjaga diri sih, membatasi diri. Ya kan? Nah, itu biasanya kalau saya setiap ketemu dengan orang asing dan saya nggak ngapa-ngapain, lebih baik saya menyapa. Oke. Saya menyapa dan menyapa itu tentunya saya ya awalnya mungkin dengan senyum salam sapa lah gitu, Bu ya. Ya bahasa-bahasi, namanya siapa mas gitu kan. Dengan gitu nanti kita baru tahu lawan bicara kita tuh enak nggak orang ini merasa terganggu nggak kalau kita ajak ngobrol gitu. Biasanya ya, ya itu sih, kalau yang penting itu dalam komunikasi ya, ada ya senyum salam sapa itu, kita awali gitu. Oke. Menyapa dengan senang hati, dengan tulus, dengan senyum ya, senyum yang tulus ya. Orang pasti dipastikan bisa respect ya, Pak, sama kita ya. Pasang mukanya yang cantik, yang cakep gitu ya. Oke, ya. Betul. Soalnya kalau kita menyapa itu, kalau senyum itu kan kelihatan, Bu, tulus apa nggaknya ya? Ya, Bu ya. Dan kalian bisa merasakan, oh ini senyum kayak paksa ini, kayaknya. Dan itu pun ngobrol pun nanti akhirnya jadi nggak enak. Iya. Ada senyum kecut gitu kan ya, ada senyum kayak yang ngejek gitu ya. Tapi kalau kita benar-benar yang welcome gitu, akan terlihat dari ekspresinya kita gitu ya. Sehingga partner yang kita, lawannya kita, pasti akan memberikan respect juga gitu ya masyarakat ya. Iya, respon yang bagus gitu. Oke, bagus sekali dari masyarakat ya. Jadi benar-benar harus mengeluarkan dari dalam hati nih. Tulus untuk tersenyum dan menyapa gitu. Kita terbuka untuk menerima dia gitu kan ya. Bapak Nur, gimana nih Pak? Bapak yang lebih senior nih, pasti punya teknik yang luar biasa ya. Untuk terutama dengan kita-kita yang lebih muda nih, yang kadang-kadang kecilaan. Sama. Iya, gimana Pak Nur? Iya, kalau saya, kita bertemu orang asing pertama ya, contoh aja kita di, kalau di kendaraan atau di bis lah, kita duduk berdua. Nah, kita duduk lah, kita mau kenalan nggak? Apa mau, Pak? Jereh apa cowok nih Pak? Atau asingnya? Iya, cowok-cére, cowok-cére sama lah. Kita, oke. Kita ajak lah, contoh lagi kita kekenalan. Kita raspek apa enggak? Nah, kalau bisa diajak omong ya, ya kita kenalan, bisa lah. kalau dia enggak cuat ya kita nggak bisa banyak-banyak lah ya secukupnya kalau dia kita kita jangan bisa enak lah sampai kita lupa sampai tujuan sudah nyampe itu ngobrol terus sama dia kok nggak enak kok kok nggak enak enggak lah nggak diteruskan lah iya iya sepatutnya aja gitulah menurut saya gitu oke berarti kita melihat respon lawan bicara kita ya kalau dia aware dia juga care kita bisa lanjut nih ke pembicaraan selanjutnya tapi kalau ternyata dianya ada menutup diri kan tidak semua orang tuh ya betul ada extrovert ada introvert tidak semua orang kan mungkin orang yang merasa iya apa sih gitu ya terganggu gitu ya itu jadi teman-teman kita di kesan pertama itu bisa nangkep nih sinyalnya dari responnya dari lawan bicara kita gitu ya bolehlah kita semakin dalam semakin deep ngobrolnya kalau dia welcome gitu ya oke berbicara tentang seni untuk mempengaruhi atau mendapatkan teman gitu ya ini akan sangat bermanfaat sekali buat kita di dunia pekerjaan yang yang harus satu itu karena kita di sebuah lembaga yang kedua adalah ketika kita di luar sana untuk self-branding kita juga gitu ya dimana kita tidak lepas dari yang namanya bersosial dimanapun itu ya untuk tujuan pekerjaan untuk bertujuan bersosialisasi di lingkungan tempat tinggal kita seperti itu kan ya kan nah kalau misalnya nih secara di tempat kerja kita sehari-hari ini kalau kita punya kekuatan untuk menyampaikan ide berbicara menyampaikan ide kita ini bukan dengan yang frontal ya tetapi dengan penjelasan-penjelasan yang masuk akal nah seperti itu itu akan memudah komunikasikan komunikasi kita lebih mudah dengan atasan dengan sesama teman nih ada nggak sih contoh real ya dari Mas Eka ya tentang teknik berbicara terhadap sesama tim ya pasti punya satu tim nih tim yang kecil sekupunya Mas Eka dan Pak Nur sendiri dan tim yang besar di company sini ya di tempat kita bekerja nah nih gimana sih teknis dari Mas Eka terkadang kita kan enggak sama terus nih pendapat seperti itu ya tapi kan kita enggak mau sama apa ya enggak mau sama teman kita kontras gitu nah teknik menyampaikan komunikasi ya Nah itu seperti apa sih yang Mas Eka selama ini gunakan gitu sehingga event ada keras sedikit ya sudah lah itu hal wajar tapi kita boleh ngajar gitu gimana Mas Eka kalau saya sih misalnya dalam sebuah tim misalnya kita ada target untuk membuat sebuah video Bu ya sebuah konsep video entah itu video kompetisi atau video yang akan ditampilkan lah ya itu biasanya tim itu kan cenderung mereka itu ada yang nggak kalau ada yang mulai enggak mau gitu oke ya bisa gue pioninnya dulu nih ya lu ngomong aja karena kalau kita diam-diam semuanya diam-diaman ya kan di sini biasanya saya awalnya itu saya pertama menyusun sebuah konsep dulu saya buat konsep sendiri ya kan ini tujuannya untuk memancing dari mereka oke ya kan nah nanti pada saat kita present kita kumpul bareng di situ saya jelasin eh ini aku ada konsep konsep gini 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 nah ini gimana saya tahu pasti ada yang nggak setuju nanti disitu baru muncul masukan eh kalau dibuat gini gimana akhirnya yang satu yang B keluar ide kayak gitu terus yang C gini akhirnya sudah keluar semua idenya ya kan baru kita kumpulkan nah kalau ini kita coret kita masukin yang ini ide dari yang B yang C kita masukin itu gimana akhirnya jadilah sebuah kesimpulan dan finishingnya di situ jadi ya harus harus ada semacam eh umpannya dulu sih Bu Iya umpannya dan kita juga di situ untuk menghindari perdebatan gimana caranya eh agar setiap masukkan yang dikasih itu kita lemperkan balik ya kan kalau kita kasih saran kalau gini gimana kita gimana sehingga di situ nggak ada yang eh saling cemburu atau saling memberatkan lagi itu berarti sebenarnya kita itu sebenarnya memfasilitasi aja untuk kita memberikan umpan dulu betul kan tadi banyak yang pasif gitu ya ya pasif sehingga masyarakat gimana caranya sih ngetrigger mereka dulu gitu kasih umpan habis itu mereka feedbacknya seperti apa betul kita tetapkan di situ gitu ya jadi yang namanya komunikasi ini akan terjadi dengan bagus kalau ada feedback dari yang dilawan gitu kan ya dan tidak terkesan memaksa nih idenya Mas Eka tapi secara tidak langsung dia udah berhasil mempengaruhi ya Pak ya udah berhasil mempengaruhi teman-teman untuk ngikutin nih gimana nih caranya untuk bisa mencapai target satu project event bikin video atau bikin content atau apapun itu dengan konsepnya Mas Eka tapi tidak mengesampingkan teman-teman tetap idenya di aku mau diri kayak gitu ya Mas Eka lu biasa teknisnya Mas Eka ya oke kalau dari Pak Nen nih gimana nih Pak dari pengalaman sehari-hari ya harus simple-simple aja kalau pengalaman di tim saya kita harus saling yang ya bagi tugas yang penting bagi tugas kita jadi supaya kan enggak apa ya ini kamu nanti kesini kamu nanti kesini kamu tadi dan pokoknya sementing tuh koordinasi sama tim koordinasi yang penting itu jangan sampai ada rasa ada misi aku kok digilin yang penting lah iya di komunikasi ku yang penting dan kita kerjakanlah bareng-bareng apa yang ganti supaya semua tidak menunggu kerjaan nanti ayo kamu ke sana kamu ke sana lagi kita kerja bareng-bareng nanti kita biar depan selesai nanti enak kita tidak berat untuk bekerja iya iya Oke jadi tadi dibagi ya Pak sudah dipot nih tugasnya siapa tugasnya siapa gitu ya tapi Pak Nur masih tetap monitoring ya dan membuat membuat ini apa namanya menimbulkan suatu rasa ke teman-teman bahwa ini tugas bersama benar cepat selesai ayo nih udah dibagi jalanin dengan baik kayak gitu ya koordinasi yang penting koordinasi ya poinnya koordinasi di situ ya teman-teman oke nah mungkin sih secara untuk mempengaruhi orang ini kalau saya pribadi di dunia marketing ini penting banget ya seperti kalau kita langsung bikin orang terhipnotis langsung beli gitu maunya langsung beli gitu ya itu adalah teknik hipnoterapi ya untuk kita ya hipnotering ya cuman kita kan menggunakan untuk hal-hal yang baik gitu ya untuk kita supaya orang-orang ikut dengan kita mengambil keputusan yang baik tentunya dari yang kita tawarkan nih kalau saya di sisi marketing ya kan menurut Mas Eka nih kalau misalnya kita bisa mempengaruhi orang ide-ide kita ini ya contoh public figure ya seperti Mary Riana kebanyakan orang kan setuju nih dengan nilai-nilai motivasi yang beliau kasih kayak gitu kan ya nah jarang ada orang yang kontra pasti mengiakan gitu nah kalau dari Mas Eka sendiri yang dimaksud dengan mempengaruhi orang di sini itu sejauh apa sih gitu loh seperti apa sih untuk influence orang supaya bisa bisa follow kita gitu ya sekarang kan sistemnya kan follower ya jadi kita gimana sih seorang bisa ngikut bisa banyak follow kita kalau dari Mas Eka ya secara self branding lah ya secara diri sendiri tuh itu gimana karena kan tidak tidak semua orang gitu loh banyak orang yang mau satu eh ngikut saya yuk subscribe saya follow tapi kita gimana sih caranya supaya bisa dengan sendirinya menimbulkan keinginan itu gitu loh kita harus memunculkan kualitas atau value diri kita yang seperti apa Mas Eka kalau menurut saya sih ini eh ini masih belajar Bu ya saya Bu ya kalau Bu jika nanya itu gimana sih cara yang menggunakan itu biar mereka bisa membutuhkan kita tanpa harus terpaksa betul dengan senang hati ya kan dengan senang hati mungkin kita harus memunculkan atau memberikan apa yang mereka butuhkan dulu sih Bu apa yang mereka butuhkan apa yang mereka cari ya dari situ mungkin kita bisa mengangkat eh apa ke problem yang sedang mereka alami misalnya gitu ya kan misalnya kita sedang memberikan edukasi ya kan Bu edukasi anggaplah sebuah channel YouTube ya se-youtuber itu dia membuat eh pastikan channel YouTube apa YouTube itu kan pasti banyak-banyak ya Bu kategori ada yang tentang tips tutorial ada tentang motivasi bisnisnya kayak Mary Riana tadi nah itu pasti mereka sudah tersegment ya kan Bu jadi misalnya anggaplah tutorial ya kan disitu ada berbagai macam tutorial tentang dunia gadget misalnya cara eh apa eh menghapus background misalnya tutorial yang penting ya Bu ya cara eh menggroping sebuah foto itu gimana ya kan dan orang yang membutuhkan itu dan ingin belajar tentang seputar tutorial itu pasti dia akan mengikuti channel itu tanpa hal terpaksa begitu juga dengan yang channelnya Mary Riana yang isinya motivasi mungkin orang yang sering merasa dirinya diampung batas abdi apa ya selalu galau ya kan masa depannya atau apa-apa saya nggak galau tapi saya suka punya ya kan atau mereka selalu butuh mereface dirinya biar termotivasi terus setiap pagi afirmasi dia pasti akan mengikuti channel Mary Riana karena itu yang dia butuhkan yang sibuk jadi lebih pada nit ya lebih pada kebutuhan jadi kalau untuk mas Eka ini kebetulan beliau adalah konten kreator di tempat kami gitu ya jadi beliau kalau untuk membuat satu konten idenya dimunculkan dari apa yang menjadi nit atau kebutuhan iya mayoritas orang gitu ya kebanyakan orang jadi dengan yakin pasti karena itu sifatnya edukatif ya seperti itu ya bukan hanya sekedar motivasi di bisnis atau apa ini akan sangat dibutuhkan sekali gitu ya nah disitu mas Eka memunculkan untuk mengaruhi orang untuk follow ke akunnya dia nah itu bukan dengan cara memaksa ya tetapi memang orang ini butuh banget nih sehingga nggak mau liaya dia pasti subscribe karena dia yakin nanti ke depannya konten-kontennya jika akan sangat membantu juga sebarang itu gitu ya oke Mas Eka thank you nah Pak Nur kalau Pak Nur nih sebagai yang lebih senior dari kita gitu kan ya hahaha senior secara lebih dulu banyak pengalamannya nih ya kan lebih dulu banyak pengalamannya nih jadi saya jujur pertama kali disini tuh kayak merasa agak asing jengsung kan nih mau nyapa Bapak ini kan tapi ternyata ya eh beliau care banget gitu loh omongnya ini enak gitu loh merasa tenang gitu loh ini kan salah satu skill yang dimiliki oleh beliau ternyata saya nih orang yang baru gitu ya apa dimulai beliau tanya sesatu tentang area saya tentang apa tentang dari mana Pak area ini kunjungan itu adalah salah satu saya merasa oh Bapak ini care banget gitu jangan-jangan saya ke gerang ya hahaha itu adalah teknik komunikasi beliau ya untuk orang yang baru merasa akhirnya saya merasa nyaman gitu ya untuk bercerita untuk ini nah sama ini Bapak nih hitungannya di sini kan ngomong nih dengan sekian puluh karyawan nih gimana nih bisa bikin mereka ini respect banget sama Bapak gitu apa sih teknis khususnya dari Pak Nur nih gitu sama ini nih aku sih disini sudah berapa ya sampai sembilan tahun sembilan tahun biasa memang saya ada anak baru itu pasti pasti nomor satu saya tanya nama siapa dari mana kita beli yang terbaik lah oke tadi memberikan rasa nyaman Hai rasa nyaman di sini lah kita sebagai orang yang lama ya memberi contoh jadi saya jadi orang yang enggak mau terlalu tinggi-tinggi nggak mau biasa-biasa apa adanya jadi kita ajak ngobrol ya dari mana kalau misi apa yaitu ya karakter saya dari dulu ya gitu dimanapun saya berada itu yang selalu selalu saya ucap tadi pasti saya tanya saya ajak ngobrol gitu nggak mau saya tinggi-tinggi nggak mau poin sesuatu iya 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 apapun yang saya ucapkan yaitu adanya itu tulus dari dalam hati tadi ya Mas Eka ya sehingga lawannya akhirnya respect juga oke 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 ya kalau saya pertama kali sama Mas Eka itu terkesan sama senyum nah berarti kan masuk nih tadi ya teknisnya Mas Eka ya menyapa selamat pagi Bu selamat siang Bu halo Bu Juta dengan senyuman nah disitu saya akhirnya Oh Hana ini welcome banget gitu ya sehingga nggak suka nih mau pinjem charger HP mau apa-apa kan ya nggak suka kan akhirnya menghilangkan rasa-rasa pekewuh itu ya rasa ruku itu ya sebenarnya Mas Eka disitu udah berhasil nih bikin Bu Juta merasa interest merasa nyaman meski di sini belum ada satu minggu gitu jadi itu semua sebenarnya skillnya sudah ada pada diri kita masing-masing gitu ya tinggal kita mau ngasah nggak mau ngolah nggak seperti itu sehingga kan lebih tajam nih kalau sering biasa sering diolah bisa jadi dengan begitu kan apa ya Bapak bisa bikinkan lewat nyaman bisa bikin betah betah gitu kan ya kerjanya kita juga maksimal nih jadinya gitu ya terus enggak Mas Eka juga kita merasa kadang kesulitan teknis apa anak ini pasti siap bantu gua nih event kita di luar gopo-gopo gitu tuh ayo Mas Eka ini apa langsung dikerjain gitu ya Nah jadi disitu sih akhirnya kenapa saya memilih Mas Eka kenapa nggak mas-mas yang lain padahal ada yang lain karena tidak semua punya karakter yang bisa ditunjukkan ke saya seperti tadi gitu nah ini adalah salah satu gimana sih kita bisa memenangkan suatu pertemanan gitu lah akhirnya saya bukannya tidak suka dengan yang lain belum tapi dapetnya respectnya yang dari Naseka dan itu udah udah berhasil gitu ya oke ada mungkin yang mau ditambahkan kita ada sepuluh menit atau belum sudah kalau dari saya Oh enggak ada sepuluh oke ya jadi teman-teman ya dari sini kita belajar bahwa sebenarnya untuk mendapatkan banyak teman untuk bisa mempengaruhi orang lain dalam hal yang positif ya itu kita tidak harus menjadi apa ya istilahnya mendokrin atau bagaimana itu hal yang bisa berjalan ilmiah hal yang bisa berjalan alami tulus ya dari hati kita menyapa kita memberikan senyuman kita bertanya tentang keadaan seseorang seperti itu membagikan kabar baik semua itu tulus dari dalam diri kita sendiri dari dalam hati kita sendiri gitu tidak ada unsur dibuat-buat sehingga orang dengan sendirinya akan respect juga dengan kita gitu ya gitu dulu untuk pembahasan kita hari ini bertemu di lain kesempatan dengan topik dan tema yang lain-lain lain lagi ya Oke selamat pagi selamat beraktif kita sukses untuk kita semua semangat pagi pagi pagi-pagi